Intro Nama Lesti Kejurakin melambung tinggi usai dirinya menjadi juara dangdut The Academy Indosiar tahun 2014 yang lalu Wanita bernama lengkap Lesti Andriyani dengan panggilan akrab DD ini semakin tenar setelah dirinya Dijodoh-jodohkan oleh para netizen dengan aktor tampan dari Sumatera Utara Medan bernama lengkap Ariski Bilar Berasal dari keluarga yang hidup begitu sederhana, siapa sangka sosok Lesti berubah menjadi publik figur yang cukup diperhitungkan Dengan bayaran manggung paling mahal di tanah air saat ini Lesti Kejurak adalah satu-satunya jebolan ajang dangdut Indosiar dengan followers Instagram paling banyak Diketahui Lesti saat ini memiliki pengikut lebih dari 20 juta followers Dengan demikian jelas sudah jumlah tersebut jauh meninggalkan jebolan atau juara ajang Indosiar yang lain Selain dari itu, Lesti Kejurak juga diketahui ikut terjun dalam dunia bisnis Seperti bisnis fashion, kuliner, kecantikan, dan beberapa bisnis lainnya Tentu saja hal itu semakin menambahkan pundi-pundi rupiah untuk Lesti sendiri Dari hasil kerja keras Lesti Kejurak tersebut, terbukti saat ini Lesti sudah mampu membeli rumah, apartemen, mobil mewah Perlengkapan kebutuhannya yang bermerek, menghidupi keluarga, dan pastinya sudah bisa membantu orang-orang terdekat Serta membantu orang-orang yang membutuhkan kepeduliannya dalam hal materi Seperti orang-orang yang bekerja dengannya atau yang lain Menjelang lebaran tahun 2021 yang tinggal menghitung hari lagi Layaknya seperti artis atau selebritis lainnya, Lesti juga ikut membagikan THR kepada orang-orang yang telah membantunya dalam hal apapun Diketahui, lebaran tahun ini, Lesti menghabiskan uangnya untuk THR saja cukup banyak Hal tersebut sesuai dengan orang yang bekerja dengannya yang juga cukup banyak saat ini Kita doakan sama-sama, semoga Lesti terus sukses dan semua cita-citanya bisa tercapai Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh